Kenapa kawasan ekonomi khusus? Karena kita ingin ada satu kawasan yang bisa, apa namanya, yang lebih eksklusif yang tamu-tamu dari luar, dari apa, bisa datang ke sana tapi kita yakin bahwa dengan satu daerah dibuka, pasti akan menjadi terbuka daerah-daerah yang lain kalau kita lihat di Bali, dulu itu kan hanya di tempat tertentu saja di Pantai Kutil tapi apa yang terjadi sekarang kan hampir seluruh Bali itu sudah menjadi objek wisata nah ini yang kita dorong Alhamdulillah, sampai sekarang di Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, hanya mentawa yang tidak ada meninggal karena COVID daerah-daerah lain ada, karena memang kami teketak jadi pernah kami sempat mengusir pesawat kan, suruh balik, ada penumpangnya tidak boleh turun, termasuk kapal kami usir kembali lagi dalam BCL Bank Charles Law di kanal langgam.id BCL semua hari ke hari semakin hangat saja pembahasan-pembahasan kita seputar isu Sumatera Barat maupun nasional kemudian hari ini saya sengaja kedatangan tamu yang sangat khusus ya dari jauh ya dari jauh beliau Bang Kortanius Sabeleake Wakil Bupati Kabupaten Mentawai Wakil Bupati Mentawai sampai tahun depan sampai tahun depan ini yang penting selamat sehat Bang Alhamdulillah Bang Korta saya biasa panggil Bang Korta aja sehat Bang ya gimana kabarnya Bang? baik, baik, baik ini kita mau ngobrol seputar Mentawai oke ini yang kemudian juga jarang diungkap juga ya dalam diskursus kita di Sumatera Barat iya karena memang sahabat BCL semua Mentawai kan terpisah ya secara diografis dengan Sumatera Barat betul itu perjalanan sekitar 3 bulan 3 jam 3 jam dengan kapal cepat 3 jam dengan kapal cepat 1 malam dengan kapal kayu atau kapal teri kapal biasa saya udah pernah beberapa kali kesana memang asik sekali dan mungkin teman-teman semua bisa cari informasi yang lebih detail di aplikasi pencarian di apa di internet nah kita akan diskusi beberapa hal nanti ada yang cukup hangat tentang DIM kemarin DIM itu daerah Mimam Minangkabau tapi nanti kita bahas itu seri sebelumnya kita udah bahas itu dalam perspektif pengamat politik tapi nantilah kita akan bahas itu pertama saya tanya dulu satu hari kemarin ini kita bicara tentang kondisi perkembangan pembangunan di Mentawa ya ada rakor antara gubernur Sumatera Barat abang ikut waktu itu kemarin enggak yang ikut bupati bupati ya oke dan ada salah satu topik masar itu tentang kawasan ekonomi khusus kita tahu di Indonesia itu sekarang lagi didorong beberapa daerah menjadi kawasan ekonomi khusus di Sumatera Barat setahu saya itu ada di Mentawai sama di kawasan Mandih ya tapi Mandih katanya belum pernah dibahas nah sepertinya punya progres itu di Mentawai nah gimana nih bang perkembangannya secara kebijakannya lalu secara respon masyarakat oke yang pertama saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan di kita lupa juga terima kasih bang Porta udah datang mengundang kita untuk diskusi tentang Mentawai Mentawai tentu kami atas nama perintah mengucapkan terima kasih sekaligus atas nama masyarakat karena mengungkap masalah kita sama dengan kita berbagi rasa oke supaya orang lain juga tahu tentang persoalan kita nah kembali saya mau sampaikan sebelum kita bicara tentang persoalan apa kawasan ekonomi khusus saya mau sampaikan bahwa sampai hari ini di Provinsi Sumatera Barat tinggal Mentawai yang masuk masih daerah tertinggal tinggal satu-satunya dari yang tiga kemarin itu ya dari yang tiga yang kemarin jadi yang lain sudah keluar tentang kita tapi tentu ini persoalan beranjak kita dalam posisi yang berbeda kemudian luas daerah baru lalu wilayah kita juga geografisnya yang terluas sepertiga dari luas Sumatera Barat itu kan ada di Mentawai nah tentu ini berbeda tapi ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab Kabupaten Kepulau Mentawai bagaimanapun ini masih menjadi tanggung jawab Provinsi Sumatera Barat betul-betul nah nantilah kita bicara lalu kenapa kita bicara kawasan ekonomi khusus kek itu kita upaya kita ini adalah dalam rangka mempercepat ketertinggalan Mentawai kenapa bahwa kita bisa melihat sumber pendorong pendongkrak ekonomi di Mentawai itu yang apanya adalah pariwisata oke karena pariwisata itu skalanya sudah skala internasional ya terutama surfing surfing itu kalau kita lihat hampir seluruh seluruh pulau besar hampir sekitar 75 titik itu menjadi ada titik-titik surfing jadi kalaupun datang ratusan orang sekaligus dia tidak akan padat karena banyak tersebar banyak tersebar di berbagai nah ini ini peluang yang kita dorong nah untuk transportasi yang lebih murah yang lebih gampang yang lebih apa karena pesurfing ini kalau tamu-tamu internasional itu kan mereka hanya mengejar waktu yang efektif tentu adalah bandara adalah ya pesawat nah kalau kita bisa melihat di Mentawai sampai hari ini masih bandara rokok rokok itu hanya pesawat susi air panjangnya hanya 800 masih ada masih jalan sekarang satu kali satu minggu nah itu subsidi tapi sekarang sedang dibangun untuk kapasitas panjang menjadi 1600 jadi minimal sudah bisa di apa dengan apa ya wings atau ya macam foker ya yang kapasitas 70 lah 70-60 nah mudah-mudahan 2022 itu sudah selesai sekarang sedang sedang dibangun nah tetapi ini bandara ini kan ada di kabupaten nah itu pun tidak besar nah keinginan kita ke depan bagaimana bandara yang lebih besar itu bisa apa pesawat-pesawat langsung dari luar negeri misalnya dari Singapur kan kalau kita bisa melihat wilayah kita orang dari Singapur kan transitnya orang lebih banyak di Singapur mereka pergi ke Bali nah kalau kita lihat posisi Singapur dengan Mentawai kan lebih dekat Mentawai paling hanya 30 menit dari Singapur sudah sampai ke Mentawai daripada ke Bali cukup nah ini menjadi sesuatu peluang yang kita yang kita mau rebut nah tentu dalam rangka memproses itu kan tidak gampang lama maka dalam mendukung kawasan ekonomi khusus itu masih dalam proses sekarang masih dalam proses tanah masih proses tapi sudah perencanaannya kita sudah termasuk bandara sudah kawasan bandara untuk bandara PP itu sudah sudah selesai tinggal apanya kita mengajukan lagi perizinan di Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk mencapai disitu kita sedang membangun Transmentawai Transmentawai itu jalan antar satu pulau itu keliling Sipora itu tinggal satu desa lagi yang belum jadi pulau Sipora itu kita jalan lingkar itu tinggal Bitumonga lagi yang belum belum tembus nah Sikakap itu sudah hampir juga membuka baru ya tetapi belum diaspal belum diaspal rata-rata kan jalan beton ya target kita jalan beton karena memang aspal tidak bisa tahan disitu kan tidak ada aspal yang lebih apa jadi beton yang kita dorong yang paling masih agak berat itu di Seberut karena di Seberut itu timbunan dasar gak ada rawa banyak kemudian wilayahnya cukup besar cukup luas nah itu beberapa hal yang kalau target kita jadi bandara rokot yang ada sekarang di kabupaten itu untuk domestik atau jalan antar pulau bisa kayak apa nah kita juga mendorong adanya bandara apung ya capung jadi pesawat-pesawat capung kita sudah di dalam tata ruang kita sudah buat ada tiga tempat ada di Seberut ada di Sipora dan ada di ya ada di ada di Pali Utara Selatan itu ada dua disana jadi di Sipora bisa langsung ke Rokot tetapi kalau untuk di PP itu kapasitasnya sudah kapasitas lebih besar asumsi kita bisa menjadi bandar internasional nah kenapa kawasan ekonomi khusus karena kita ingin ada satu kawasan yang bisa apa namanya yang lebih eksklusif yang tamu-tamu dari luar dari apa bisa datang ke sana tapi kita yakin bahwa dengan satu daerah dibuka pasti akan menjadi terbuka daerah-daerah yang lain kalau kita lihat di Bali dulu itu kan hanya di tempat tertentu saja di Pantai Kutil tapi apa yang terjadi sekarang kan hampir seluruh Bali itu sudah menjadi objek wisata nah ini yang kita dorong berikutnya kita mau sampaikan bahwa industri ke depan industri masa depan yang paling juga menguntungkan dan menjanjikan dalam konteks ekonomi dan sosial budaya sosial di ke depan itu adalah pariwisata industri pariwisata kenapa industri pariwisata itu suka atau tidak masyarakatnya harus daerahnya harus damai harus aman karena itu kebutuhan kita semua orang orang mencari ketenangan orang mencari ketenangan sehingga itu menjadi tuntutan semua kita suka atau tidak karena pariwisata yang kita harapkan bagaimanapun kita akan bertanggung jawab tidak hanya polisi tidak hanya apa tetapi seluruh lapisan masyarakat karena itu bahagian dari sumber ekonominya dituntut untuk harus damai harus tenang dan apa sehingga orang banyak yang datang yang kedua dengan industri pariwisata itu bagaimanapun tidak ada batasan jadi tidak hanya daerah kita atau untuk nasional saja tapi internasional dengan teknologi sekarang dengan apa sekarang orang bisa bisa lihat untuk pemasaran sudah sangat gampang sehingga dari negara-negara manapun kita sudah bisa mengkampanyekan mempromosikan wilayah kita asal wilayah kita memang harus nyaman harus damai yang sekarang objeknya sudah jelas sudah ada tinggal kita memperluas objek lagi selain dari surfing mungkin ada diving macam-macam yang lain snorkeling termasuk juga budaya dan sebagainya nah itu yang kita dorong nah yang perkembangannya sekarang masih dalam proses apa ya perizinan oke pasti butuh lahan ya nah sejauh mana kemudian jaminan ketersediaan lahan dan kesediaan masyarakat karena kan kalau bicara sumbar pada umumnya termasuk di Mentawai kan kita punya problem dengan relasi antara hukum nasional dengan hukum adat saya kira sama ya hampir sama lah di Mentawai hampir sama juga yang untuk wilayah kawasan ekonomi khusus sebenarnya ada satu pengusaha yang sudah melepaskan wilayahnya ya beberapa melepaskan wilayahnya sementara termasuk bandara kawasan bandara itu sudah sudah per 300 hektar sudah ada disitu jadi hampir kebutuhan dasar untuk kegiatan itu sudah kecuali kebutuhan-kebutuhan yang lain yang masih kalau kebutuhan cake sendiri berapa itu 300 itu sekitar secara keseluruhan ada sekitar 1.500 termasuk kebutuhan bandara itu kan ada kawasan utama ada kawasan penyanggahnya itu sekitar 300 nah cuman memang karena itu masalah persoalan adat juga masih ada ria-ria karena jangankan itu yang kita baru memulai 2 tahun 3 tahun yang lalu bandara rokot saja sudah 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih masalah sedang dibangun masih masalah karena dulu sebenarnya sudah gak ada masalah tetapi pada saat sudah dibangun muncullah keluarga ini yang ini ini kira biasa lah jadi khas sumbar ditambah lagi orang-orang yang ya orang-orang yang bermaklar untuk maklar tanah maklar kasus nah ini yang saya mau kejar nih bang kan kita belajar dari kasus-kasus yang sudah ya begitu ada isu pembangunan begitu pula masuk mereka peran Pemda seperti apa nih kan pasti saya melihat saya yakin ya keberpihakan Pemda untuk masyarakat disana kan pasti tinggi ya gimana ada beberapa hal ya yang pertama kita minta kepada seluruh masyarakat yang sudah mengikhlaskan melepaskan apanya supaya tidak ada lagi pihak yang lain yang datang kadang-kadang kan pihak yang lain datang itu penting ya jadi jangan penengah sudah apa ini muncul lagi yang apa nah kita tetap terbuka di pemerintah tetap terbuka kalau ada kasus-kasus kadang-kadang masalah datang aja tidak usah pihak-pihak ketiga karena belum tentu pihak ketiga itu bisa membantu mungkin dia mah hanya memberikan harapan lalu buat keributan pada saat buat keributan kita kan di pemerintah sudah ada sistem penyelesaian masalah kan kasus kalau memang itu sudah kawasan strategis kalau itu sudah program strategis maka penyelesaiannya kita tinggal menghitung berapa NJOP berapa apa langsung serahkan ke pengadilan nah kan kasihan juga kita di masyarakat seperti masalah rokok selalu seperti itu kita sampaikan kita kasihan masyarakat tidak mungkin lah mereka mengambil uang di 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 pengadilan lebih bagus kita langsung karena kalau di pengadilan kan macam-macam lagi akan diminta pajak apa seterangan dan sebagainya maka itu yang selalu kita komunikasi antara pemerintah desa pemerintah dosun kecamatan dengan kita dalam konteks melihat kebutuhan kita jadi yang paling urgen yang paling apa adalah bagaimana kita bisa menjelaskan urgensi setiap pembangunan yang kita bangun kepada masyarakat apa dampak apa manfaat apa yang harus dipersiapkan masyarakat untuk lebih besar manfaatnya kalau ada pembangunan ini dibanding selama ini kita sudah lihat sudah sekian tahun kita jadi merdeka mungkin kelapa kita saja laku untuk dijual susah untuk dijual nah sekarang kan sudah hanya kelapa muda sudah bisa jadi uang kalau dulu gak bisa jadi uang datang siapa saja kasih satu pohon itu jatuhkan gak bisa nilai uang sekarang sudah bisa ada 5 ribu yang orang beli minum minum apa nah itu dampak-dampak yang kita harus jelaskan kepada masyarakat tarikan untuk modernisasi ini kan pasti akan berdampak ke sana oh iya dibegitu investasi sangat-sangat saya bayangin kalau ini yang besar jadi kan mengundang investasi nah lalu pasti akan ada ancaman juga terhadap etnisitas atau terhadap kemurnian kehasilan kan juga ada ada keinginan ya sudah lah mentawai dengan keunikannya dengan keotentifikasiannya itu gimana itu bagaimanapun suka atau tidak itu akan terjadi tidak bisa kita mengelakkan perubahan tidak bisa ditolak perubahan tidak bisa kita kalau kita tidak ingin berubah maka kita tidak akan pernah berkembang maka tidak akan kemajuan tinggal kita bagaimana membangun kesiapan masyarakat untuk menghadapi mampu untuk menghadapi perubahan itu gap itu yang tidak boleh ada jadi jangan sampai perubahan terjadi masyarakat malah ah iya itu itu tadi jadi makanya kita harus menjelaskan menyampaikan kepada masyarakat dan kita mendorong bagaimana peran masyarakat ada di dalam setiap perkembangan misalnya seperti sekarang itu setiap resort kita sudah minta kepada seluruh resort yang apa minimal harus ada 75-80% tenaga kerjanya disana tenaga kerja kasarnya harus orang mentawai penduduk setempat supaya apa mereka berkembang wilayah ini mereka ada ikut serta memang sulit tetapi itu permintaan kita itu itulah kemajuan kalau anda maju kami tidak maju itu apa gunanya kemajuan kemaju itu kita bersama-sama jadi penonton di negeri sendiri jadi saya begini Pak di beberapa tempat kan banyak masyarakat hanya menjadi penonton kebetulan mentawai mau dikembangkan saya pikir pelajaran berharganya jangan sampai terjadi seperti itu ada juga hal-hal yang gak bisa kita bendung di tingkat masyarakat misalnya sekarang yang paling apa itu pada saat setiap jalan akses jalan yang kita bangun biasanya pemodel itu akan cepat datang untuk mempengaruhi masyarakat untuk beli tanah mengambil tanahnya nah itu sangat banyak ya sehingga tanah itu beralih apa masyarakat kita jadi jadi buru di tanah sendiri nah itu itu yang itu yang sekarang agak berat kita lakukan tapi bagaimanapun itu yang kita sampaikan suka atau tidak pembangunan tetap akan masuk jalan kita tetap akan bangun karena itulah persoalan utama kita transportasi jalan itu karena selama ini hanya jalan laut yang tidak kita bisa prediksi dan itu sangat mahal resiko tinggi kemudian tidak produktif untuk ekonomi maka jalan harus kita bangun nah sekarang kita sedang dorong misalnya bagaimana sepanjang jalan itu kita dorong masyarakat untuk membangun rumah disitu ada beberapa perumahan hampir jangan menjual ya ya karena kan juga kejadian di Bali sendiri walaupun dibalik ke riuh pikukan Bali itu ya wisatanya ya betul sebagian cafe-cafe dan tempat makan karena terjualan disana juga dikuasai asing dalam arti tidak hanya orang Bali dan itu juga terjadi di Mentawa nah itu yang terjadi di Mentawa apa pemda upayanya sekarang kita terutama ya Pak Bupati tetap dorong kami tetap dorong untuk ada pengusaha-pengusaha lokal ya organisasi pengusaha lokal untuk ambil peran misalnya sekarang resort itu tidak hanya orang lari luar lagi sudah ada resort-resort kita walaupun tidak tidak semewah resort orang lain tapi sederhana tapi sudah ada jadi tamu-tamu juga yang datang melihat kan mungkin datang dia pertama di resort yang besar tapi setelah dia datang ke Mentawai ke lokasi itu dia melihat ada resort-resort lokal otentik yang lokal yang aneh ke depan datang datang dia lagi sudah nah ini yang selalu kita dorong pada masyarakat termasuk misalnya melakukan pelatihan-pelatihan untuk bisa melihat peluang-peluang di tingkat di tingkat lokal nah ini tantangannya Bang Korta satu tahun lagi habis saya jauh mana di Bang Korta bisa pesan ini saya mau pesan ini sampai ke masyarakat dan jajaran PEMTA pada saat nanti Bang Korta satu tahun lagi saya pikir mungkin bisa dikebut menjelang habis ini di 2022 itu kan kita fondasi apa yang mau disiapkan menjelang habisnya antara keinginan dengan implementasi dan keterbatasan waktu ya termasuk juga masalah ya jadi seperti yang saya sampaikan bahwa di kita ini pada saat kami apa satu dua tiga tahun itu menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya seperti yang saya katakan tetapi pada saat masuk tahun ke-3 ke-4 ternyata sudah covid sudah covid habis lagi uang tidak hanya negara kita di berbagai negara baru mau bergerak lagi jembatan lagi mau bergerak lagi ini baru vaksin lagi kan ini kita harus keluarkan lebih kurang 80 miliar untuk vaksin karena vaksin ditanggung daerah kan tentu habis lagi tapi ini adalah perjalanan sejarah bagaimanapun manusia sumber daya manusia itu lebih utama kesehatan ketersediaan keberadaan kesehatan masyarakat lebih utama alhamdulillah sampai sekarang di kabupaten kota di provinsi sumatera barat hanya mentawa yang tidak ada meninggal karena covid daerah-daerah lain ada karena memang kami teketan jadi pernah kami sempat mengusir pesawat kan suruh balik ada penumpangnya tidak boleh turun termasuk kapal kami usir jadi yang sebelum diberlaku ini yang berprestasi kabupaten mentawa yang patut kita berprestasi ya bisa menjaga mengisolasi wilayah ini sehingga tidak terdampak covid secara besar nah yang paling kita berharap tentu ada dua ya yang pertama itu di tingkat masyarakat masyarakat harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan dia harus ambil bagian terhadap perkembangan tidak bisa kita tetap seperti itu ambil peran ambil bagian termasuk mengisi pasar termasuk kita menjadi produsen termasuk jadi pedagang disitu ambil peran kita disitu lalu yang kedua sebagai pemerintah tentu pelayan masyarakat bagaimana kita menciptakan ruang dan memfasilitasi masyarakat yang belum mampu dalam tanda kutip misalnya penduduk mentawa itu kan bukan pedagang bukan pebisnis mereka lebih petani lebih apa kebun kita itu yang peran pemerintah harus melihat mendorong itu jangan sampai kita melihat pemerintah menjadi pelayan orang-orang yang mampu pelayan orang-orang yang banyak duit saya kira itu akan salah sasaran kita kita membangun daerah dikatakan maju kalau masyarakatnya ikut maju dan ambil bagian terhadap kemajuan itu nah itu yang paling utama kita berharap kepada masyarakat dan pemerintahan kami sebagai aparatur yang ada sekarang dan tetap menjaga wilayah mentawa dalam konteks tata ruang tidak untuk dijadikan hal-hal yang eksploitatif nah ini terakhir tata ruang saya dengar nih bang lagi sekarang lagi mau ada perubahan tata ruang seberapa besar kebutuhan itu kira-kira untuk apa sih peruntukan yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat maupun provinsi saya kira tidak terlalu cukup besar lah ya cukup besar lebih kita menciptakan membuka ruang untuk beberapa hal pembangunan terutama akses jalan transportasi dan ada beberapa pemukiman penduduk yang dulu tidak kecamatan menjadi kecamatan tentu dibutuhkan wilayah yang dulu tidak terlalu luas sekarang migrasi orang sudah di kecamatan tentu harus kita luas karena memang selama ini kan luas wilayah mentahnya kan hanya 12% APL yang kami bisa 18% yang selebihnya hutan produksi dan hutan lindung jadi yang paling banyak berperan terhadap disitu adalah pemerintah pusat pemerintah daerah kita kehutanan gak ada lagi luasnya bayangkan kalau dipikir-pikir dengan wilayah hutan yang hampir 82% sebenarnya berwenang untuk ngatur mentah pemerintah pusat pemerintah pusat kita hanya yang hanya 18% dan itu pun rawa-rawa apa pesisir pesisir dan sebagainya dan itu menyusut nah itu yang yang apa ya yang peran kita yang lebih sedikit tapi dalam tata ruang ini kita lebih melepaskan kawasan-kawasan yang kita mau jadikan pembangunan strategis transmentawai kemudian kita mendorong pemukiman-pemukiman penduduk yang selama ini ada di bibir pantai kita harus pindahkan dia di lokasi yang aman dan itu umumnya di hutan produksi dan hutan lindung nah tentu kita harus relokasi harus sediakan tempat masyarakat kita disitu karena bagaimanapun kita harus bangun pemerintah harus bangun kalau itu hutan lindung hutan produksi kan gak bisa kita bangun termasuk memindahkan sekolah memindahkan kampung pemukiman penduduk puskesmas dan beberapa fasilitas umum yang yang ada di apa di tepi pantai untuk naik ke daerah yang cukup aman karena kita bencana itu ya daerah bencana daerah tsunami megatrans ya megatrans nah itu yang kita termasuk juga relokasi untuk pembangunan-pembangunan telkom listrik sarana perasaan misalnya irigasi dan sebagainya nah itu kita harus lepaskan itu yang paling urgensi yang lain-lain tidak ya kalau saya mau katakan kalau banyak yang meminta supaya di di APL diperbanyak kalau APL diperbanyak ada juga urgensinya bisa jadi dijadikan perkebunan macam-macam industri dan sebagainya kalau saya katakan biarlah itu hutan lindung biarlah itu hutan-hutan produksi masyarakat kan boleh bebas untuk menanamnya membuka ketimbang jadi kebun ya iya jadi kebun kalau kebun nanti malah sedikit-sedikit pidana kalau kebun masyarakat ada persoalan kalau perusahaan misalnya kalau ada perusahaan yang apa masyarakat bisa ngusir itu hak ulahnya masyarakat menarik biarlah jadi hutan masyarakat luasa ketimbang jadi perkebunan justru tidak bisa gak bisa apa-apa dan sekarang alhamdulillah ada beberapa hutan ulayat tanah ulayat sudah dilepaskan ya dari hutan negara sudah dilepaskan ada sekitar 5.000 sampai 7.000 jadi ke depan itu akan mencapai sampai 15.000 oke saya agak jadi sangat bukan agak jadi sangat optimis ya kalau kemudian skenario yang diceritakan oleh Bang Kortani bagaimana kemudian ada kebutuhan ya perubahan itu sendiri kita harus maju lalu menerjemahkannya lalu bersinergi dengan masyarakat dan masyarakat jadi aktor utama tidak jadi tamu di tempat di rumahnya substansi dasar termasuk juga secara infrastruktur ini juga bisa dimintakan tanggung jawab provinsi juga Toruniga Iswabai karena mentah juga bagian di Sumatera Barat Pemerintah Pusat melalui KEK saya pikir kalau itu dananya mungkin dari pusat ya berapa anggaran itu kayak gitu iya di preskisi akan sampai 2 triliun luar biasa tapi memang kemudian ya suka tidak suka Bang Kortani juga di 2022 ini waktu juga yang membatasi beliau karena akan habis masa jabatan tapi saya pikir beberapa materi yang beliau sampaikan itu menjadi catatan penting buat kita bersama untuk kita refleksi dan kita kerjakan bersama-sama apakah itu PEMPRO juga termasuk juga pemerintah setelah beliau nanti saya menjabat tapi tetap saya jamangnya mungkin misalnya kepercepatan minimal pendeksi dasarnya dulu kita amin terima kasih Bang Korta sudah hadir di acara BCL Bancara Slow spesial dengan Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabil Yake Terima kasih Terima kasih Terima kasih